Dan sepertinya juga sudah semakin mendebarkan ya, debat Perdana Cawapres-Cawapres Pilpres 2019 yang dijadwalkan akan digelar pada malam hari ini pukul 8 malam bertempat di Hotel Bidakar, Jakarta Selatan. Nah ini untuk mengetahui bagaimana suasana di rumah masing-masing Cawapres, kami sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Ratih Aulia, di rumah Cawapres Ma'ruf Amin, dan Fitriya Sungkar di rumah Cawapres Sandiaga Uno. Kita ke Ratih terlebih dahulu, selamat pagi, Ratih apa saja persiapan dari Abah Ma'ruf Amin ini untuk bisa kemudian nanti berkontestasi dalam debat? Selamat pagi dia menjelang debat Cawapres dan Cawapres pada malam nanti, menurut Kiai Haji Ma'ruf Amin sendiri tidak ada persiapan khusus yang dia laksanakan karena dia sendiri sudah terbiasa melaksanakan debat-debat di beberapa forum diskusi Nahdlatul Ulama sebelumnya. Namun meskipun begitu, kemarin Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin, pasang nomor urut satu, melaksanakan pemantapan debat di Jakarta Teater dan menurut dari penasihat hukum Time Kampanye Nasionalnya ini, Yusrael Isang Mahendra mengatakan Dan penampapan debat antara lain adalah para paslon maju ke depan, kemudian para peserta menanyakan pertanyaan-pertanyaan, kemudian dijawab oleh para paslon dan dimantapkan jawabannya dan kemudian diberikan masukan oleh tim Kampanye Nasional sendiri. Dan di lain pihak juga Yusrael Isang Mahendra mengatakan bahwa Ma'ruf Amin nantinya akan lebih membahas terkait dengan dalil-dalil Al-Quran yang melarang aksi dari terorisme sendiri. Dan akan menekankan bahwa upaya penanggulangan terorisme adalah bukan upaya memusuhi agama Islam sendiri, karena sebagaimana kita ketahui bahwa nanti malam adalah tema yang diusung adalah terkait dengan penegakan hukum, ham, terorisme dan juga korupsi. Selain itu juga di waktu yang berbeda, wakil tim Kampanye Nasional yaitu Arsul Sani mengatakan bahwa Ma'ruf Amin sudah diberikan pelatihan terkait dengan manajemen bicara agar nantinya Ma'ruf Amin dapat berbicara lebih efektif lagi. Selain itu juga Ma'ruf Amin meskipun menyatakan tidak memiliki persiapan khusus untuk debat nanti malam, namun Ma'ruf Amin sendiri menyatakan siap dari baik dari segi materi maupun dari manajemen bicara. Dan Ma'ruf Amin sendiri terkait dengan busana yang nantinya akan dipakai dalam debat nanti yang mengatakan masih akan seperti hari-hari sebelumnya menggunakan pakaian favoritnya, yang ini menggunakan sarung. Namun untuk motifnya sendiri Ma'ruf Amin masih merahasiakan motif apa yang akan dipakai dalam debat perdana Pilpres pada malam nanti, dia dan juga Rian. Baik, Rati Aulia Zeki hati tahan sejenak tapi kita sudah dapat poinnya tadi ya tidak ada persiapan khusus lagi dilakukan dan juga masih akan menggunakan pakaian yang sama, itu menggunakan sarung tapi motifnya masih dirahasiakan. Dan gini kita beralih ke Fitriya Sungkar yang saat ini berada di posko pemenangan Prabowo Sandi. Fitriya, jelang debat yang akan berlangsung nanti malam seperti apa suasana di posko pemenangan Prabowo Sandi? Selamat pagi Dea dan Rian, sebelumnya saya koreksi saat ini saya berada di depan kediaman calon wakil presiden nomor urut 2 Sandiaga Uno, yang memang hari ini tepatnya sebelum nanti malam akan menuju ke Bidakara dalam acara debat perdana begitu memang tidak akan melakukan kegiatan khusus begitu, hanya bersiap saja di rumah pribadi baik dari Prabowo dan Sandiaga Uno. Terkait dengan persiapan debat memang dua hari kebelakang pasangan Prabowo Sandi ini telah melakukan persiapan dan melakukan simulasi debat yang dipimpin oleh delapan tim pakar dengan tema debat yang telah ditentukan oleh KPU sendiri yaitu hukum, ham, terorisme, dan pemberantasan korupsi. Salah beberapa di antaranya adalah mantan Menteri SDM Sudirman Said serta mantan pimpinan KPK Bambang Wijoyanto. Dan Sudirman Said sendiri yang juga menjabat sebagai Direktur Materi Debat Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi mengatakan pasangan ini akan membawa tiga narasi utama, yaitu pertama adalah penyelesaian kasus teror penyeraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan, kemudian penguatan lembaga dan penyidikan KPK, serta pendanaan biaya politik oleh negara. Selain tiga hal tersebut, memang isu tentang ataupun pembahasan tentang penyelesaian kasus ham sendiri, Sudirman mengatakan memang pasangan Prabowo Sandi masih harus menyiapkan formulasi khusus, dan menilai terkait isu ham sendiri tidak hanya selalu berkaitan dengan pelanggaran ham masa lalu. Dan di saat yang sama juga kita mengetahui bahwa Prabowo Subianto sendiri sering diasosiasikan dengan jumlah kasus ataupun pelanggaran ham di masa lalu, yang menurut Sudirman sendiri tidak akan menjadi batu sandungan, karena dari tim Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi ini beranggapan bahwa isu-isu yang selalu diasosiasikan kepada Prabowo ini hanya seperti kaset rusak begitu, yang hanya terus diulang-ulang setiap kali Prabowo Sandi ataupun Prabowo di sini melakukan ataupun mengikuti kontestasi politik. Dan jelang debat yang nanti malam akan dilaksanakan Bidakara, Prabowo dan Sandi sendiri rencananya akan bertolak bersama-sama dari kediaman Prabowo di Jalan Kartanegara, dan jika tadi kita tahu Ma'ruf Amin berencana akan menggunakan pakaian yang seperti biasa dia pakai, untuk Prabowo Sandi sendiri rencananya akan menggunakan kemeja dan jas, persis seperti apa yang ada di foto resmi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 ini, Dea dan Rian. Baik, terima kasih. Tadi ada Ratih Aulia dan juga Fitriya Sungkar. Selamat bertugas teman-teman. Selamat menikmati.